Yo what's up men, balik lagi sama gue Ryo Yisan Dan untuk episode ketiga kali ini, gue mau nyoba profit pake crime pack Disini gue udah nyiapin 100 crime pack, gue beli dengan harga 3 WLH Jadi kalo 100 pack ya gue pake 300 wordlock Dan ya, mending kita langsung bahas aja, oke? Let's go Seperti biasa, kita langsung masukin aja stoknya ke dalam vending Dan disini gue gak cuma masukin stok ya Gue juga nulis stoknya di excel dan nyesuaiin dengan harga yang ada di wordline Dan disini gue kasih contoh kalo gue mau jual crime wave gue seharga 2 WLH Dengan settingan harga seperti ini, gue bisa dapet profit sekitar 114 wordlock Sampai dengan 123 wordlock Tapi biasanya, orang-orang itu jual crime wave di harga 2 per 3 WL Jadi, kalo gue jual crime wave gue dengan harga 2 per 3 WL Gue bisa dapet profit sekitar 64-73 wordlock Dan kalo gue mau jual crime wave-nya dengan harga 1 per WL Yang artinya itu termurah dan pasti cepet laku Gue masih bisa dapet profit sekitar 14-23 wordlock Keren gak tuh? Dan sebelum kalian jualan crime, kalian harus tau kalo word by crime itu di mute Jadi kita gak bisa ngomong disana Jadi, cara promosinya ya kayak orang-orang ini Jadi, gue langsung beli birth certificate Terus, birth certificate-nya gue kasih ke akun kedua gue Kemudian, akun kedua gue, gue ganti namanya jadi nama buat promosin wordnya Kalo udah, kalian bisa diem aja di wordnya Dan disini, karena gue gak tau cara keluar masuk seperti orang-orang ini Gue saranin kalian buat karakter kalian itu berekspresi Entah itu cheer, entah itu love, atau ya dance atau apapun lah ya Jadi, karakter kalian itu bakal dinotis sama orang-orang yang lewat di wordnya Kalo udah begitu, kalian tinggal tunggu aja Sampai vending kalian habis atau sisa beberapa lah stoknya Dan kalian jangan lupa kalo kalian itu punya crime wave Dan crime wave-nya ini bisa kalian jual dengan harga 2 per 3 WL 3 per 5 WL 10 per 15 WL Dan kelipatan seterusnya Dan kalo kalian mau jual di harga 1 per WL Gue saranin setelah stok kart kalian habis Setelah gue tinggal beberapa jam Gue udah ngeliat vending gue itu rata-rata kosong Jadi gue mutusin untuk kolek WL-nya Dan seperti yang kalian bisa liat disini Gue udah nge-collect 231 wordlock Dan gue masih punya 87 crime wave Jadi disini gue memutuskan untuk jual 1 per WL Karena gue tau Seperti di table tadi Gue tetep bisa profit walaupun gue jual 1 per WL Tapi, karena di buy crime gak bisa ngomong Jadi ya gue taro aja di public board-nya Setelah gue off beberapa jam buat main game lain Gue disini udah yakin pasti crime wave gue udah laku Karena ya gue tau sendiri crime wave itu pasti banyak yang cari Dan karena harganya murah Jadi pasti cepet banget laku Dan bener aja Kalo fan gue itu udah sold out Dan disini seperti yang kalian bisa liat Gue udah dapet 318 wordlock Yang artinya gue udah membalikan modal gue 3 diamond lock tadi Dan juga mendapatkan 18 wordlock profit Sesuai dengan perikiran table yang udah gue buat tadi Jadi kesimpulannya Kalo gue ditanya Profit gak sih buka crime shop Gue bakal jawab Profit banget Karena dengan modal 3 diamond lock atau 100 pack Kita udah bisa profit 100 wordlock lebih Kalo kita berhasil jual crime wave-nya 2 WL Dan crime shop ini cocok banget buat kalian yang sendirian Dan modalnya di bawah 5 diamond lock Kalian cuma perlu 21 vending dan 100 crime pack Agar kalian bisa profit 10-70 wordlock Kalo kalian jual crime wave-nya dengan harga 2 per 3 WL Atau 1 per 1 WL Oke mungkin itu aja untuk video kali ini Kalo kalian suka sama video kayak gini Kalian langsung like aja videonya Dan kalo kalian pengen profit bareng sama temen kalian Kalian bisa share aja videonya Dan kalo kalian punya ide atau pengen request pack apa selanjutnya Kalian langsung komen aja di bawah Dan kalo untuk urusan subscribe gak subscribe Itu ya terserah kalian Bye Sub indo by broth3rmax